Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk anda semua Saya Tia Arifin Kembali lagi bersama Tia di talk show Bersama Tia Kupas-kupas-kupas Yang dibawakan khas oleh Mutiara Sehat itu nikmat Alright, so apa kabar semua? Sehat? Oke, udah lama udah tak jumpa kita kan? Udah beberapa hari aja sebenarnya Tapi rasa macam rindu dengan semua para penonton Bersama Tia Yang kita biasa akan berjumpa setiap Hari Isnin, Selasa dan Rabu Bersama anda semua di jam yang sama Dan pastinya menghasilkan dan juga menjemput Wanita-wanita yang memberikan inspirasi Sebenarnya bukan hanya wanita Lelaki juga memberikan inspirasi Yang boleh kita share kat sini Apa kabar semua sehat? Ya kepada anda semua kan? Seperti episod sebelum ini Masih ingat lagi episod sebelum ini Yang mana ada pertanyaan Yang kita tanyakan Tim bersama Tia Dan anda telah menjawab Dengan berpeluang untuk mendapatkan hadiah Misteri Box Agak-agaknya siapakah yang menang Di episod sebelum ini? Agak-agaknya siapakah yang menang? Haa Siapa rasa-rasa agak menang? Baik Dia akan menginformasikan Pemenang Pemenang yang bertuah untuk Mendapatkan Misteri Box Daripada jawaban yang Dijawab dengan betul Iaitu Di Umur berapa Ayana Episod kita sebelum ini adalah bersama dengan Ayana Jin Hemun Di umur berapa ke Ayana Memeluk agama Islam So Tara Ini dia Pemenang adalah Shima Hishamudin Yang menjawab 16 tahun Tahniah kepada Shima Yang berjaya menjawab dengan Betul Okey Anda Shima Berjaya mendapatkan Misteri Box Daripada tim bersama Tia Haa Yang tak menang Jangan risau Kerana Di akhir acara Di acara Episod Yang ke-13 bersama Tia Akan ada Pertanyaan lagi Kan Emang disertai episod Banyaknya Banyaknya hadiah Ya memang Kita nak bagi memang untuk anda semua Yang akan membawa pulang Satu Hadiah Yaitu Box Spesial Yang dibawakan khas Daripada bersama Tia Yang disponsori oleh Mutiara Satu Nikmat Yaitu untuk anda semua Untuk anda semua Yang dekat sini Wow amazing Mereka sebelum itu Tia nak membaca Satu testimoni Yang Tia dapat Daripada Usaha Apa namanya Pengguna Tegah Mutiara Okey ada DM Yaitu Daripada Ini Daripada Putri Lia Alhamdulillah Saya dah mengamalkan Mutiara Selama 4 bulan Saya ada masalah Periapin Yang mana Alhamdulillah Sekarang periapin saya Dah Tak macam dulu Amazing Dan Saya punya keputihan pun Berkurang Thank you Mutiara Thank you just Mutiara Sama-sama Terima kasih kepada Putri Lia yang dah Share feedback Mutiara bersama dengan kita Alright So hari ini Hari ini Tia nak Share Apa dia Mystery box Yang Tia akan Kongsi kepada anda Di episode kali ini Mari kita akan buka Ini adalah Yang kita akan bagi Hari ini Episode kali ini Dengan Dengan panel yang sangat Spesial Siapa yang nak tahu Mystery box kita Pada hari ini Seperti biasa Iaitu Siapa yang menjawab Percewaan dengan betul Di Telegram channel Tia Arifin Telegram channel Tia Arifin Bookmark Sorry Planner 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 Mutiara And you akan dapat Satu sachet Mutiara Secara percuma Dan Mask eksklusif Mutiara So ini adalah Free gift Atau Hadiah yang Kita akan bagi Untuk anda Spesial Okay Siapa yang nak Siapa yang nak Yes Anda boleh masuk ke Trigam channel Tia Arifin So anda boleh jawab Pertanyaan di sana Di akhir segment Kan Alright So kita tutup dulu Siapa yang berpeluang Menangi And kita akan Now Di episode Esok hari Okay So Seperti biasa Di bersama Tia Kan Talkshow bersama Tia Tia akan menghadirkan Banyak Bintang-bintang tamu Tokoh-tokoh wanita Yang memberikan inspirasi Kepada kita semua Yang Tia hadirkan Daripada Indonesia Daripada Malaysia Bahkan daripada Korea Kita dah menjemputkan Wanita-wanita yang Super Untuk berkongsi Kejayaan Dan Tentang Mengangkat isu-isu Semasa Dan di bersama Tia Tokshow kali ini adalah Kan Kita menjemput Yang menjemput Seorang wanita yang sangat Spesial juga Yang memberikan inspirasi Dekat Malaysia Khususnya Kan Yang mereka Yang ia adalah Beliau adalah Sebenarnya Bukan terlahir daripada Langsung Jadi pelakon Atau terlahir daripada Keluarga yang terkenal Tidak Tetapi Dengan Jerifayanya Dengan usahanya Sehingga beliau Boleh bangkit Beliau boleh Melahirkan jenama Yang dikenali Beliau boleh Seperti sekarang Beliau boleh Menjadi seorang Ibu Dan menjadi Seorang usahawan Dan Dia tengok juga kan Kerana Beliau adalah Yang Dah Dia kenali juga Yang mana Di kisah-kisah hidupnya Yang Tia nampak adalah Dia mempunyai kisah-kisah Yang Tak senang dulu Tak ada orang yang senang Senang Tapi beliau adalah Yang tak senang daripada dulu And tak mudah Untuk nak senang Dan Of course Dekat bersama Tia Dia nak tanya lebih lanjut Kan Apa sebenarnya Membuatkan dia seperti sekarang Apa kekuatannya And Apa inspirasinya Dan why Kenapa dia tak boleh Nak Down And Benda itu yang sangat penting Menurut Tia Apalagi di era pandifika kali ini Banyak sekali orang yang Stres Orang yang depressed Orang yang dibuang kerja Orang yang Apa namanya Tak tahu nak buat apa Kan And Tia harap Dekat adanya talk show Bersama Tia kali ini You guys boleh mendengar Perkongsian Kan Mendengar kisah-kisah Inspirasi Kan Mendengar You all punya tips Tips yang akan Dikongsikan dengan panel kita Insya Allah Dengan ada talk show Bersama Tia kali ini Kita nak mengharapkan Talk show Tia boleh Memberikan inspirasi Dan You all boleh merubah Sedikit banyak kehidupan Kalian semua Insya Allah Okey ada yang dah tahu dah Siapakah tertamu khas kita Pada malam ini Haa Biasa Tia akan menjemput Ini bukan hanya Sekedar perniagaan Bukan sekedar usahawan Tapi Tia nak tanya juga Pasal semua Ini pasal macam Mani menjadi seorang ibu Menjadi seorang menantu Wow Semua kita nak tahu ya Okey Siapa yang dah tahu dah Agak-agak Siapakah yang Tia nak jemput Haa Siapa yang nak jemput Siapakah dia Okey komen Komen di bawah komen Dan nampak dekat sini Ada Aish N.M. Aish Katanya Haa Ada Mutiara Negeri Sembilan Suka sangat energi Halo sahawan Okey siapa lagi Haa Helmy Kair Saya tak sabar Okey siapa dulu Siapa yang you guys rasa Yang Tia akan jemput Bersama dengan Tia malam ini Wanita yang sangat spesial Haa Saya dah tahu dah si So Oh Ini pengetah Ikut setia Bersama Tia ni Pasti Awak follow Telegram Channel Tia Arifin kan Yes Yang tak jemput lagi Join Telegram Channel Tia Arifin Ada hadiah kat situ Okey ada you Ada yang bilang Haa Ada yang betul kan Wow Semua Semua ni betul Siapa lagi Siapa lagi Haa Siapa lagi Okey Suzy cakap betul Okey Okey you semua boleh share Share Yes Ya alright Betul sekali Yang bersama dengan Tia pada malam hari ini Adalah Ashali Ya So beliau yang kita akan jemput pada malam hari ini Yaitu Ashali Yang akan bersama dengan kita Yang kita akan kupas Okey sabar 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 Kan sabar Yes Hai assalamualaikum Ashali Ashia Assalam Wah Ashia Apa kabar Ashia Dah sehat Ya sehat Alhamdulillah sehat Ashia boleh dengar suara Tia jelas kan Tengok Jelas ya Yes jelas Okey penonton juga semua jelas Dekat sana dekat rumah ya Amazing Okey Ashia Ashia Okey Semakin hari kan Tia tengok dekat Telegram Aktif kan Dah ada anak Banyak pula tu Lagi banyak lah pada Tia sebenarnya Kan Dan juga Ashia juga Sebagai usahawan kan And sebetulnya juga Tia nak Kongsi ni Tia nak Tia nak mengucapkan terima kasih Kepada Ashia Kerana dah sudi Menjadi tetamu jemputan Bersama Tia kali ini Thank you Ashia Kau ucap Thank you kepada Tia sebab jemput Ashia pada hari ini Malam ini Ya Malam ini Alright so Ashia Ashia Terkenal kan Ashia terkenal dengan Seorang ibu Seorang usahawan juga Kan And Banyak mungkin dikat sini Dekat follower-follower Tia kan Mungkin dikat sini dia dah kenal dengan Ashia Mungkin ada juga orang yang rasa macam Eh Tiba-tiba kenapa Ashia Ashia Apa namanya Dah Orang dah kenal sebagai Ashia Lee Kan Orang dah kenal sebagai Ashia Lee Tapi mungkin orang tak kenal lagi Dulu ni Ashia ni siapa Kan Dulu ni Ashia ni duduk mana Dari mana ni Tiba-tiba ada Satu orang perempuan macam Korea kan Datang kat Malaysia kan And Apa nama Bekerjaya pula tu So Ashia boleh share tak dekat kita sini Macam mana Ashia dulu Dulu ni Ashia ni adalah siapa Tinggal kat mana Semua Okay kalau ikut kan Ashia sebenarnya Mak Ayah Ashia sebenarnya orang Thailand Thailand Tapi Kalau kakak-kakak semua orang Thailand Orang Thailand datang Malaysia Dia mesti dah buka kedai Betul Dia buka kedai Jadi Bila dia orang dah buka kedai Kedai makan Kedai makan Dia biasanya Kedai tom yum Biasanya kan Oh okay okay Kita dah pindah sini Duduk dalam beberapa tahun Sebenarnya Mak Ayah Ashia dah meninggal Duduk dah meninggal Jadi arwah mak tu Tiba-tiba mengandungkan saya Mengandungkan saya ni So Sepuluh kali saya tukar sekolah Sebab saya ikut arwah mak Pergi ke sana ke sini Jadi Kehidupan dulu tu Rasa macam taklah Sesenang sekarang So rasa macam Bila tengok imbas Sebab kembali masa dulu Rasa macam Ya Allah Macam tu hidup aku dulu Sebab Kalau ikut kan Sebab kita ni Dahlah Apa Mak kita orang Thailand Dah tak hidup senang dah Jadi ramai yang menghina arwah mak Janda Anak dua macam itulah Macam itulah Ada orang hina-hina arwah mak kan So saya pula Kalau pergi sekolah Orang tak nak kawan dengan saya Kenapa Saya pun tak tahu Sebab mungkin dia orang cakap Dia orang cakap Ia anak siam Anak siam Anak siam Balik siam lah Balik siam lah Semua macam tu Oh kerana Aisyah Aisyah kerja Asa sekolah kat Malaysia Masa tu Sebab Aisyah memang lahir Malaysia So memang Aisyah sekolah kat Malaysia Sampai until now Wah Okay so Aisyah Kalau kita rasa balik kan Masa Aisyah Mula-mula kan Kenapa Aisyah rasa macam Selepas Almarhumah ibu mereka Aisyah Semua jadi job Kenapa sebenarnya Adakah masa tu Adakah masa tu Aisyah rasa macam Apa namanya Mungkin ada something Atau mungkin Aisyah macam Adakah rasa macam Maybe inilah masanya Aisyah yang Kena Kena Apa namanya Kena bangkit Atau masanya Aisyah yang mungkin Masa kecil tu Aisyah tak tahu Apa yang Aisyah kena buat Sebenarnya masa kecil tu Aisyah memang tak tahu sangat Kakak-kakak pun tak ada cerita Aruah mak pun tak cerita Apa semua Mungkin sebab kita kecil lagi So diorang tak nak kita ni Rasa beban Rasa beban apa yang diorang tanggung tu Jadi bila saya dah besar Saya dah besar umur dalam 16-17 tahun Masa tu Barulah Bila Aruah mak dah meninggal Barulah Aruah Aruah pula Barulah kakak cerita Kisah sebenar Satu dulu Tapi tak sedetail-detailnya lah Diorang cerita Tapi membuatkan saya geram lah Saya geram Kenapalah diorang buat kat Aruah mak Macam tu Kenapalah diorang buat kat keluarga kita Macam ni Diorang hina keluarga kita Kenapa sampai macam tu sekali So sebab dalam Antara Antara kami ni Sebab kalau ikutkan Rumah terakhir kami Bersama dengan Aruah mak Memang sangat kecil Kekik sangat rumah Rumah kayu je Oh ya Di mana Aisyah Di dekat mana Thailand Di Thailand Dekat Thailand Okay Yes So Rumah dia kecil je masa tu So macam Kalau macam Kalau ruang tamu Ruang tamu situlah dapur Situlah tempat tidur Wow Aisyah pernah Pernah tinggal dekat situ Yang mungkin ramai mungkin tak tahu Ingat Masya senang je Tapi Masya tu dulu Aisyah Yes betul So bila Dah kata Aruah mak dah meninggal So saya Kena tinggal dengan kakak lah pula Sebab kakak pun dah kahwin Jadi tinggal dengan kakak Dekat Malaysia ni Then saya sekolah Lepas tu viral Yang macam cantik je Macam comel je tu So Aisyah Kalau kita Ya Tiada ingat juga Benda-benda Apa nama Kisah Aisyah Boleh ke The next level kan And sampai sekarang But Kalau kita fresh Perbalik kan Macam Aisyah mengenang Apa Aisyah punya Apa progress Hidupan Aisyah Kan daripada Masa Aisyah dekat Malaysia Dan daripada siang Kan daripada rumah kecil je Kan tadi kan Aisyah share So sebenarnya And next ke Malaysia tu Adakah Aisyah sudah senang kan Atau masih juga struggle Struggle lagi Masa Aisyah sekolah tu Masa Aisyah Asyah senang Selepas Aisyah dapat anak Sebelah dah anak Sebelah kahwin Tak senang Oh okay Faham-faham Oh so macam mana tu Kisah Aisyah Mungkin Panggil Aisyah dulu Tiada pernah nampak Dekat Instagram Aisyah Aisyah bekerja dekat Apa namanya Dekat kedai Ya sebetul Mas Lepas Aisyah habis sekolah Aisyah terus kerja Walaupun masa tu Dah ada follower Banyak kan Masa tu dah ada Dalam 200k follower So tapi Aisyah tetap kerja Dekat kedai biasa Aisyah kerja dekat ANW Dekat what's the world Lepas tu Aisyah kerja dekat DC Comet IOS City Mall And at the same time Aisyah jual barang-barang Kpop Sebab saya suka Kpop dulu So Aisyah jual barang-barang Kpop Seperti tu Asyah kerja-kerja kat karya tu Jadi apa? Jadi apa Macam mana panggil Apa Pelayan-pelayan Just jual baju Jual baju DC Comet tu Kan Pelayan Jadi cashier Jadi cashier Wah luar biasa Seperti yang follow saya dah dulu Dia tahulah Ya ya kisah viral tu kan Siapa Syah 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 Leru? So dari situ lah Tapi Bila saya dah ada follower ni Ramailah yang mengambil Kesempatan atas saya Maksudnya tu macam mana Syah Syah? Sebelumnya saya ada Bisnes saya sendiri ni Saya ada beberapa lagi Bisnes yang sebelum ni Tapi bukan bisnes saya Saya menjalankan bisnes orang lain Haa Bukan seorang Bukan seorang Tapi nak dekat Hampir dalam lima orang Yang cuba mempergunakan saya Disebabkan saya ada banyak follower Masa tu Okey Stop dulu eh Dia nak explain eh Mungkin saya ada tu faham Kenapa Aisyah banyak follower Masa tu? Kenapa orang nak mempergunakan Aisyah? Haa viral Yang macam cantik Macam comel tu Macam cantik comel Haa Oh yang ceritulah viral Dia seorang suka Aisyah Yes Betul-betul Maksudnya Aisyah selera Oh okey Haa That's itulah orang nak suka And then Macam mana? Haa and then Bila dah viral Banyak follower kan Haa jadi orang Banyak ambil kesempatan lah Banyak bisnes owner Before this Yang mengambil kesempatan Atas Aisyah Haa guna nama Aisyah Tapi Jual produk yang tak Yang you know Yang tak betul Mempun gunakan Aisyah Oh Ya Allah Sampai sekarang Tak setelah lagi Kes-kes yang Sebenarnya Sampai sekarang Tak setelah lagi Kes-kes tu Masih di dalam Proses mahkamah lagi Okey Maksudnya macam tu Menggunakan Aisyah Aisyah tahu tak Atau macam mana tu? Aisyah tahu tak Kalau dia penggunakan Atau dia diam-diam Atau baru tahu Macam ni Dia macam ni Dia Dia manipulasi Aisyah dulu Untuk sign kontrak Once dah sign kontrak tu So Aisyah tak boleh Nak buat apa I see So masa saya kontak Selamanya macam tu 5 tahun Contohlah 5 tahun So maksudnya dia mempergunakan Aisyah boleh guna Muka Aisyah semua Dia guna muka Aisyah semua Buat benda yang tak betul Yang tak betul tu Apa tu Aisyah? Kalau Ya tahu lah kan Aisyah pernah viral dulu Yang pasal Orang kecam Aisyah Sebab Tiru design baju Tiru design baju Sampai Aisyah kena kecam Satu Malaysia Bukan setakat Aisyah saja kecam Masa tu Aisyah tengah Mengandungkan yang first Yang mengandungkan First child Anak Aisyah yang pertama Masa tu baru Baru 3 bulan Aisyah kena kecam Kau-kau Walaupun bukan Aisyah yang buat Tapi Aisyah kena kecam Sampai orang Kata Semoga anak kau mati Dalam perut Semoga kau mati Ya saya masih simpan Semua benda tu Screenshot-screenshot Saya masih simpan Sampailah sekarang Saya macam tu sekali Kata Tak halal kau makan Semua benda Guna duit-duit tu Sampai sekarang Saya masih ingat lagi Apa yang orang buat Ha So apa perasaan Aisyah Sebenarnya Maksudnya Padahal Aisyah tak buat Tapi Aisyah kena Aisyah masa tu Dah lah baru mengandung Sampai Aisyah rasa macam Aku tak nak Aisyah pernah rasa Nak gugur masa tu Sebenarnya Kalau ikutkan Aisyah pernah rasa Nak gugur Tak sanggup anakku Hadapi hidup susah Macam aku Aisyah tengah Pernah fikir macam tu Tapi Disebabkan Aisyah dapat Family Husband Kawan-kawan yang support Aisyah cakap Aisyah jangan disau Benda ni Benda ni Kifarah ada Bumi ni berputar Diorang cakap macam tu Okay so macam Aisyah makin okay Tak apa Aku sabar Aku sabar Aku sabar And atli now sebenarnya Yelah Memang Kifarah tu Dah 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 Mereka dah dapat dah Sebenarnya Kifarah tu mereka Dah dapat dah Tapi mereka tak puas hati Mereka salahkan saya Atas kejatuhan mereka So that's why Case ni Jangan Dah masih dalam mahkamah So Yelah Itulah Macam 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 So sekarang ni Was Aisyah dah ada Apa yang ada So sekarang Mereka tak puas hati Mereka Kononnya mereka nak Sama fiknah lah Sama maklul lah Whatever apa semua Jadi Aisyah mempertahankan Hak Aisyah Walau macam mana Sekalipun Sekalipun Bukan Aisyah tak ada Bukti Aisyah ada bukti Suatu hari nanti Orang lain semua Akan tahu kebenaran juga Sampai sekarang lah Aisyah masih Banyak benda-benda Ketapa ujian Aisyah hadap selama ni Yang menjadikan Aisyah yang sekarang Jadi Apa pun ujian Aisyah dapat sekarang ni Asa cuba Untuk hadap Hadapinya dengan tenang Betul-betul Dan Sebenarnya sangat amazing lah Aisyah ada orang yang Tak mudah ya Kalau misalkan Banyak orang yang kecam kan Tengah segi Emosi kan Diri Yang sosial media Cakap kan And Benda tu pun juga penat Bukannya pernah Tia dikat Tia Dia macam pernah ada pengalaman Yang orang pun juga ada Something mempertanyakan Tia juga Padahal Tak seteruk Aisyah Tapi itu pun mengganggu Emosi Tia And Aisyah yang lagi Pregnant pula tu Lagilah kena Aisyah Faham tak lagi Macam baby So Dia tak boleh fikir Macam mana Aisyah boleh kontrol Emosi dan sampai kuat Macam sekarang dah Apa sebenarnya Kekuatan Aisyah Kalau ikutkan memang Aisyah sangat tak kuat Kalau boleh Sebab Dia punya marah tu Sampai betul-betul-betul Kenapa korang Dahlah Aisyah kena fiknah Kena fiknah lagi Masa tu Dan dia tak Dia tak Bagitahu kebenaran Yang sebenar Aisyah memang kena teruk Sangat masa tu And then Bukan pasal Kisah satu tu je Ada lagi Kis terbaru Yang Aisyah kena Sekarang pun Aisyah kena juga Walaupun Before dia teruk Tapi sekarang pun Aisyah kena lagi Like Asyah difina Ada Ada seseorang DM Aisyah Ada seseorang DM Aisyah Aisyah tak kenal Dia cakap macam ni Saya kecewa dengan Aisyah Sanggup Aisyah buat macam tu Kalau dah salah tu Minta maaf sajalah Kenapa buat orang macam tu Jadi Aisyah pelik Kenapa dia DM Aisyah macam ni Kenapa dia kata Kenapa dia kata dia kecewa dengan Aisyah And then the same video The same video Saya tengok Video ni Tentang seorang Aisyah punya ex-partner Bisnes Aisyah Okay Ex-partner bisnes Aisyah Dia Dia buat video Dia manipulit Dan dia manipulit Situasi yang pernah Kita orang hadapi dulu Dia manipulit Membuatkan Aisyah ni Kata Aisyah Jatuhkan dia Aisyah panggil Aisyah punya Aj-ajen Untuk jatuhkan dia Dia kata macam tu Dia panggil Aj-aj-ajen Untuk jatuhkan dia Apa semua And then Aisyah macam heran Aisyah gerak Maksud tu kata Kenapa Kenapa kau fiknah aku Sampai macam ni sekali Kenapa kau tak cerita Khas yang sebenar Kenapa kau cakap macam tu And then Aisyah macam Kenapakah kau tak cerita yang Kenapa aku panggil Aj-ajen tu Sebab apa Aisyah ni jadi Tak suka orang cakap belakang Ex-partner Aisyah ni Aku sangat cakap belakang Jadi Aisyah Bila once Aisyah dapat tahu Dia bukan cakap belakang Dekat Dia punya Kawan-kawan je Dia cakap belakang Dekat belakang staff Dia cakap belakang Dia memburukkan Kisah Aisyah Kisah yang Aisyah cerita Dekat dia Kisah dulu Aisyah tu Yang Aisyah punya Struggle dulu Dia boleh cerita Dekat orang semua Dulu cerita ke Aj-ajen Aisyah ni Dia hina Aisyah juga Anak siam Anak Thailand apa semua Rupanya dia pun Hina Aisyah juga Then Dia cerita buruk Aisyah dekat Aj-ajen Jadi Aisyah panggil Aj-ajen Jumpa dia sekali Depan-depan Cakap Betul ke dia ni Cakap macam-macam sini That's why Aisyah panggil Aj-ajen tu Tapi di mana pula Dia kata apa Aisyah Comprote dengan Aj-ajen Untuk jatuhkan dia So banyaklah Miskomunikasi Dekat sana kan Yeah So macam Apa Aisyah Aisyah cuma pending Kenapa Aisyah dah move on Aisyah dah dihidup Aisyah sendiri Tapi kenapa Masih lagi ramai Yang nak kacau hidup Aisyah Even sekarang pun Itulah Dan struggle Yang kita nampakkan Daripada Daripada Aisyah daripada Siam kan Thailand And ke Malaysia And Dan kita pun mungkin Boleh mencontohi Kisah Sebetapa kuatnya Aisyah kan Seorang Dah Ibu dan ayah dah tak ada Kan Cuba Aisyah kalau misalkan Maybe kan Kalau Tia kan Kalau Tia misalkan ada satu moment Yang buat kita down kan Kita akan ada cari Someone yang Betul-betul buat kita kuat Masih Aisyah sendiri Aisyah Aisyah sudah tak ada Ibu dan ayah Aisyah sudah tiada Siapakah sebenarnya Orang yang Aisyah rasa macam Yang Aisyah nak meluahkan Menjadikan kekuatan Aisyah Sekarang Itulah Dengan maksua baran ni Anak-anak lah Anak-anak Apa-apa yang terjadi Aisyah akan fikir anak-anak dulu Family Husband yang sentiasa Support Aisyah Jadi macam Apa contohlah Apa-apa ujian yang datang Aisyah akan luah dekat husband Aisyah beritahu ke husband Husband yang cakap dia kenapa semua ni Jadi macam ni apa semua Dia akan bagi semangat Cakap jangan risau Setiap ujian yang datang Mesti Mesti ada rahmat Allah yang terselit tu Dia selalu cakap macam tu Jadi Aisyah macam tu Okey tak apa Setiap ujian yang datang ni Mesti ada Hikmah Allah yang Allah nak bagi dekat kita Betul-betul sangat setuju sekali kan Anda katalah kan Aisyah 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 menjadi seorang yang timpia tu Di umur 5 tahun Betul tak Aisyah So sebenarnya Kalau kita nampak kan Aisyah masih kecil lagi kan Cuma kalau misalkan Kalau Di posisi sekarang Kalau mungkin Aisyah Imagine contoh ada Ibu Aisyah Atau ayah Aisyah Mesti ada apa sebenarnya Yang something Aisyah nak keluarkan Daripada Kesabaran yang Aisyah pernah hadapi Apa sebenarnya Jeritan hati seorang Aisyah Lee ni Saya nak cakap lah Banyak sebenarnya Banyak sebenarnya sebab Tak kuat Sebab kalau bersuara Aisyah ni nampak buruk Jadi dia macam Dia susah nak bersuara Susah nak keluarkan semua benda tu Sebab kalau Aisyah keluarkan Macam Macam orang akan pandang serong Dekat Aisyah Cakap Sebab yang lain je lah Kita Kita tak nak bersuara Once dah jadi Public figure ni Apa yang kita bersuarakan tu Diorang akan pandang negatif Walaupun benda tu sebenarnya positif Faham Betul kan If kalau misalnya Aisyah Macam Aisyah dia tahu tak sebenarnya Sosok seorang Ayah atau ibu yang boleh support Aisyah Kalau Aisyah dalam Kisah-kisah Atau menjadi kisah-kisah struggle Macam sekarang Memang teringin sangat nak ada Kalau arwah mak ada kan Semacam-macam nak mengadu Dekat dia sangat-sangat dengan Tapi Bukan nak mengadu Apa yang orang buat Cuma nak mengadu Cakap Kata kakak dah Kakak kuat sekarang Apa yang datang Dekat hidup kakak sekarang ni Kakak dah jadi Lebih Daripada yang sebelum ni Kakak bukan Nak jadi yang terbaik Tapi kakak nak jadi Yang terbaik Antara yang terbaik Nak arwah mak tahu Yang kakak sekarang ni Bukan hidup macam dulu dah Dapat tolong orang sana sini Dapat tolong family Bukan setakat family kita Dapat tolong orang Macam-macam lagi Dapat Kata apa Kalau satu hari nanti Ada rezeki lebih Memang nak sangat Bina masjid atas nama arwah Macam tu lah Macam banyak-banyak Asya nak Nak cakap dekat dia Memang banyak sangat Benda-benda yang baik Sahaja nak cakap kat dia Amazing Asya Wow amazing eh Tak tahu sebenarnya Seberapa Kita suka nampak kan Asyali dan juga Keluarga kan Okey kat social media Tapi sebenarnya Setiap orang tu Ada struggle-nya Ada cobaannya Betul tak Asya Dan semua orang ni Mungkin dia tak tahu Dia mungkin just Apalagi mungkin Dekat orang sana yang suka Macam Menilai dulu sebelum tahu Kebenarannya kan Suka menjust dulu sebelum tahu Kebenarannya kan Padahal sebenarnya Yang tahu adalah Hanya Asya dia juga Pihak yang terlibat Kan daripada Sebenarnya apa yang kita Boleh ambil dekat sini Adalah kita tengok Kekuatan Asya dekat sini kan Macam mana Asya Boleh lalui hidup Asya Dalam hari sekarang ni Asya dah bahagia Ada tiga anak Ada keluarga Ada perniagaan Yang maju kan Apa sebenarnya Kenapa Asya boleh Kalau kita bercinta pasal Asya nak Nak bina perniagaan Kan And apa buatkan Asya Nak buat benda tu Yang pertama Nak buat benda perniagaan sendiri Ha Kepas ini adalah disebabkan Masa Asya First kahwin First kahwin tu Memang kewangan kamilah Suami isteri Sangat drop Sampai duit tinggal RM50 je dalam bank Sampai kita orang Pergi minta makan Dekat kawan-kawan Pergi rumah kawan kita orang Kita orang minta makan Tak minta duit Kita orang sebab kita orang Tak nak berhutang Jadi kita orang minta makan je Kat rumah kawan-kawan Minta rumah kakak Cakap pergi Ha cakap lah Kata kita orang duit dah habis Bayar sewa rumah Bayar sewa motor Sekarang ni kita nak makan Duit dah makan Tak apalah Masak nasi putih telur Dan kicap pun dah okay dah Tapi alhamdulillah lah Kawan-kawan semua Mahami diorang mestilah Masaknya sedap-sedap sikit Itulah Alhamdulillah And then Bila kat situ Sampai duit dalam bank pun Tak ada Jadi Aisyah fikir Aisyah tekan mengandung masa tu Aisyah fikir Aku tak boleh nak bagi hidup aku macam ni Aku tak nak bagi anak-anakku hidup yang susah Macam mana aku hadapi sebelum ni Aku tak nak hidup aku susah So Aisyah fikir tak apa Aku mesti kena buat sesuatu Untuk mengubah hidup aku Untuk mengubah hidup aku Jadi Aisyah fikir Okay aku cuba nak join bisnes Aku cuba nak buat bisnes Jadi Aisyah pergi Aisyah belajar sana-sini Pasal bisnes Semasuk kelas bisnes And then Aisyah buat bisnes ni Aisyah Suami Aisyah dia gadai motor dia Motor satu-satunya Dia gadai untuk buat duit bisnes Dan duit kita orang makan And Alhamdulillah Masa Haidi dah keluar Masa anak pertama tu dah keluar Masa anak pertama tu dah keluar Rezeki tu bila once dah start bisnes tu Rezeki tu muncul curah Itulah saya cakap Sekarang ni Haidi ni lah punca rezeki kita orang sekarang ni Dia lah punca rezeki Setiap anak yang lahir Setiap anak yang lahir ni Semua ada rezeki dia masing-masing Ya satu-satunya sekali Dan okay Aisyah Masa Aisyah cakap tekan Aisyah mengalami struggle Untuk pertama kali berkahwin kan Untuk sebelum menjadi seorang founder Apa sebenarnya Dugaan yang paling Aisyah ingat macam Oh Allah dugaan ni sebenarnya Kalau Aisyah ingat sekarang ni Masa Allah kata aku susah sangat dulu Tak kuat macam tu Apa sebenarnya Boleh share tak? Kalau pasal Fikir pasal struggle adalah Bila Macam saya katakan tadi Bila kita dah terkenal Bila kita dah terkenal Setiap apa yang kita buat Pasti orang tak puas hati Pasti orang akan Kecam apa semua Jadi masa tu Dah lah tengah mengandung Tengah susah Tapi orang kecam Satu Malaysia lepas tu Satu Malaysia yang kecam Aisyah Dan rasa-rasa macam Ya Allah rasa macam Diri ni macam tak berguna Rasa macam Kenapa benda ni jadi kat Diri aku Kenapa benda ni Apa sebenarnya yang terjadi kat diri aku ni Aku buat apa Sampai benda ni datang kat dalam diri aku ni So rasa macam fikir macam Ya Allah rasa macam Struggle sangat masa tu Nak makan Perduit tak ada Sedangkan Sedangkan Yelah kita dah tak ada Mak ayah Kita dah tak ada tempat bergantung Jadi kita ada suami sahaja Kita ada suami je Tapi suami masa tu Suami seorang penyabar Sebenarnya Suami yang seorang penyabar Jadi dia just macam sabar sayang Sabar sayang Sabar sayang Macam tu je lah Jadi macam Kalau fikir kan memang Terlalu banyak sangat ujian yang datang Yang 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 berat-berat lah sebelum dia Memang lagi berat lah Kalau ada fikir memang Ujian sebelum dia lagi berat Bermanding yang sekarang Kalau ikutkan Wow dan Aisyah boleh menghadapi Setiap persatu kan Aisyah boleh bangkit kan Of course Saya yakin setiap orang perkahwinan pun Akan ada masa-masa Susahnya Kan Pasti setiap orang Ada level-levelnya kan Ada yang susah macam ni Macam ni Dan Menurut Tia Betul Tia suka Kalau kita ada anak tu Itu pun cara rezeki Apa yang Aisyah fikirkan Aisyah pernah terfikir tak sebenarnya Nak jadi Berniaga Atau mungkin kan Aisyah macam Oh Aku tak boleh susah ni Aku kena berjaya ni Jadi Aisyah memang Masa tu ada peluang ke Atau macam mana Aisyah nak jadi seorang founder Nak mulakan perusahaan Sebenarnya sebelum tu Aisyah tak terfikir lagi Aisyah tak terfikir lagi Macam tak apalah Aku akan kuat untuk kerja Biasa-biasa pun tak apa Aisyah fikir macam tu lah Tapi Macam Aisyah fikir balik Kata kalau aku kerja biasa-biasa Sampai bila Sampai bila Takkan aku nak tinggal anak-anak aku Dekat rumah Dekat rumah pengasuh Kan takkan nak tinggal macam tu Mak dengan Mummy Daddy pergi kerja Anak-anak tinggal kat rumah ke Tinggal kat rumah Mak ke Tinggal kat rumah pengasuh ke So tak nak macam tu Tak nak dia hadapi Yang susah gila-gila tu Tak nak Tak nak dia hadapi benda tu Kalau And then So that's why lah Aisyah macam start Sebab Aisyah banyak Ketapa kawan-kawan founder juga Aisyah banyak kawan-kawan follow That's why Aisyah banyak tanya-tanya diorang Macam mana jadi founder Macam mana permulaan jadi founder Sebab Nak jadi founder ni bukan senang Jadi founder ni bukan senang Aanyak sebab Permulaan 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 memang Memang Senang Tapi nak sustain Nak maintain kena tu Memang susah That's why Aisyah tak nak buat keputusan tu Buru-buru Aisyah tanya Aisyah tanya lagi Tanya lagi Aisyah masuk kelas Aisyah tanya Betul ke Boleh jadi founder Apa semua Bagus tak jadi founder ni Apa kesusahan dia Apa pros and cons dia jadi founder ni So Aisyah pun Masa tu pun masih ragu-ragu Nak ke atau tak nak kan Aisyah macam fikir Lagi best bekerja ke Atau lagi best berniaga Macam tu kan And why Aisyah berpilih Okay akhirnya Nak perilah Jadi usahawan Kenapa Membuatkan Aisyah Okay aku milik Bukan ada pros and cons Apa yang Aisyah Kenapa alasannya sangat Okay aku nak jadi usahawan Sebab Dia fikir anak dah So fikir masa tu Hiding Kan tak macam-macam So Aisyah jadikan Hiding ni sebagai big why Disebabkan dia Aku tak boleh give up Aku kena Aku kena buat yang lebih lagi Kalau itu kemampuan aku Itu yang aku perlu buat Saya fikir macam tu lah So big why Aisyah adalah Haider Anak Aisyah kan Yang pertama kan Of course yang sekarang juga kan Amazing sangat Okay Aisyah Di dalam Di dalam Kisah kan Aisyah menjadi seorang ibu juga kan Menjadi seorang Isteri Menjadi seorang Usahawan Macam mana cara Aisyah Untuk nak Seorang Aisyah Lee Macam-macam Aisyah untuk nak Kalau Ada Masalah Atau dugaan daripada Bekerja ke Berhubungan tanggal ke Aisyah boleh hadapi itu Dengan secara profesional Pada tak rasa macam Bawa ke ofis ke Bawa ke rumah Macam mana Aisyah Pasti kita pernah Pernah menghadapi benda itu kan Tapi macam mana Aisyah Untuk menenggulangi benda itu Ya First First Kalau fikirkan masa dulu Aisyah memang tak boleh Nak kawal Aisyah punya Kata apa Emosi Nak kawal emosi Aisyah Tapi Kelama-lamaan tu Bila kita dah hadapi Diseka yang bagus Diseka yang baik Diseka yang positif Walau negatif datang Macam mana sekali pun Aisyah cuba positifkan diri Aisyah tarik nafas Aisyah akan tengok muka staff Aisyah akan tengok muka tim Aisyah tengok muka husband Kata Aku tak boleh nak bawa emosi aku Sekarang ni bukan mereka yang bersalah Takkan aku nak bawa emosi Yang negatif tu Pergi ke mereka Betul tak Betul Terima kasih jumpa diorang Pertama yang positif dekat Aisyah So cara Aisyah tu Cara Aisyah kontrol diri Aisyah sendirilah kan Ya kontrol diri sendiri Macam itulah Macam Sebab ada Aisyah boleh belajar Pasal teknik penafasan Untuk kawal Kita punya Emosi tu Macam like Tarik nafas Dung atas Lembus Macam tu Berapa kali Aisyah buat tu? Haa Berapa kali Aisyah buat macam tu? Mungkin kasi-kasi ada yang nak belajar Kalau Aisyah Kalau Aisyah cuba tahan Dia macam ketah tau Dia macam ketah Faham Aisyah cuba tahan Macam Tarik nafas And then Hembus Selur-selur Banyak kali sampai lah Jantung tu Tenang Stabil Kan Dia jadi slow 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 Dulu Aisyah orang yang Pemarah ke Aisyah? Dulu? Yes Kalau ikut kan Yes Dulu Aisyah orang yang Pemarah Oh ya Lagi marah Aisyah kan Hasband sebenarnya Aisyah lagi Oh ya Tapi Tak adanya anak ni Rasa macam dapat kawal lah Sebab yelah kita tak boleh Nak marah anak Macam mana kita marah orang lain Jadi sebab kan Anak Aisyah banyak Banyak nak bersabar Betul betul-betul Baik bersabar Okay So Aisyah sekarang ada tiga anak dah Betul tak? Tiga anak kan Aisyah pula Berniaga Pendidikan isi pula Macam mana Aisyah nak Kontrol masa Kan lagi masa PKP kali ni kan Dengan bekerja Anak lagi kan Masak pula tu Apa dia? Apa dia? Aisyah untuk kontrol masa Masak Bekerja Dekat rumah Macam mana Aisyah kontrol masa Aisyah Dekat rumah Masa Aisyah anak yang pertama Sampai Anak yang kedua Sebelas tahun Semua Aisyah handle sendiri Semua Aisyah handle sendiri Pada waktu pagi Nak pergi kerja Aisyah akan siapkan anak Sebab suami banyak Membantu Suami banyak Membantu Kita akan bagi masa Macam Aisyah akan Mandikan anak Suami akan Sediakan Makanan Sarapan Suka juga Saya mandikan anak Dia sediakan baju Mandikan anak Saya sediakan baju Semua tu Once dah settle Pertama semua Kita orang akan hantar rumah Anak ke rumah pengasuh Rumah pengasuh Jadi Bekerja Balik kerja Sebabkan Aisyah dengan husband Jadi seorang yang Suka kemas Kita tak suka berselerak Kita orang sanggup Mengemas rumah Kalau sepah macam ni Kita orang kemas rumah tu juga Sampailah Sampailah Relok bersema Jadi Aisyah rasa macam Kerjaan Aisyah tu Ringan disebabkan Banyak suami yang Membantu So suami yang Ringan tangan Yes Suami yang ringan tangan Until now Disebabkan kita orang Maybe terlalu busy sangat So kita orang akan Kita orang Ambil mit lah Untuk Jaga harus Yes Wow Best dia kan Seronok kan Seronoknya kan Ada suami Aisyah kan Bertolong Sembukan Amazing Okay Aisyah Masa Aisyah Aisyah Apa namanya sekarang kan Alhamdulillah Aisyah dah dikarunan dengan anak Keluarga yang bahagia Dan perniagaan yang berjaya kan Apa sebenarnya Yang Orang mungkin yang terasa Eh Dah lah cukup lah tu Maybe kan Okay lah tu Ke apa Ke Aisyah masih lagi impian Yang Aisyah nak capai Aisyah memang banyak Impian yang Aisyah nak capai Sebab Okay lah Disebabkan Macam Aisyah Aisyah dah dapat lihat Arwah mak dulu Macam mana susah dia Sebab Aisyah tak pernah tengok Masa dia senang Yang Aisyah tahu Setelah yang ini Masa Aisyah lima tahun tu Memang kita orang semua dah susah dah Jadi Aisyah tak boleh tengok orang tua Aisyah tak boleh tengok orang tua Yang susah tau Aisyah akan cepat menangis Husband dia tau Bila Aisyah tengok orang tua Aisyah cepat menangis Macam kalau kesiannya Tak dapat bayangkan Kalau itu arwah mak aku Kalau itu arwah bapak aku Aku tak dapat bayangkan Sebesar-besarnya di mana Aisyah nak tubuhkan Rumah orang tua Rumah orang tua Atas nama arwah mak dengan arwah ayah And then Aisyah nak tubuhkan Tubuhkan rumah anak yatim Sebab Aisyah dulu kan Sebab anak jadi anak yatim dulu kan Macam-macam memang besar Sangat impian Aisyah tu Memang terlalu besar Tapi Dia bukan sekadar impian Memang Aisyah nak Nak Jadikan kenyataan juga Amin ya Allah Betul Aisyah Wow betul lah Aisyah kan Pasti Aisyah akan rasa macam Recall balik setiap Aisyah Berjumpa dengan orang-orang tua kan So Aisyah akan recall orang tua Aisyah ya Apa dia Aisyah akan jadi Teringat balik Kalau Aisyah tengok orang tua Yang susah Aisyah tengok orang tua Yes memang Memang akan Teringat langsung Orang tua Bila tengok Yalah sebab Aisyah tak boleh tengok orang yang susah Jadi Aisyah macam Rasa kesian sangat-sangat Rasa macam Aisyah cuba letak Aisyah dekat tempat dia Walaupun Aisyah pernah duduk dekat tempat dia Tapi Aisyah cuba letak lagi tempat dia sekarang ni Jadi Siapa orang tua yang Siapa orang tua yang paling Aisyah pernah tengok And Aisyah rasa sedihnya Apa keadaan orang tua tersebut Tahun lepas Bukan tahun lepas Dua tahun lepas Aisyah pergi ke rumah orang tua Dekat semenyih Dan rasa tengok Keadaan keliling orang-orang tua Rasa macam Oh kesian dekat dia orang Macam gila dia orang hanya Lepak sesama dia orang Macam ada yang orang tua tu duduk Seorang termenuh apa semua Macam Kalau dia orang masih ada anak Mesti dia orang masih Bermain sama-sama dengan anak Kan Mesti Yelah Sorry So macam Aisyah fikir macam Ya Allah kesiannya Sebab Aisyah sekarang ni Layan Layan Mak dengan Bapak mentua Aisyah tu Macam Parents Aisyah sendiri Dan mereka pun layan Aisyah Macam Anak mereka sendiri So Macam mana Aisyah tak dapat bagi Kat arwah mak Macam tu Aisyah bagi Kat arwah Macam mana Aisyah tak dapat bagi Kat arwah mak ayah Aisyah Macam tu Aisyah bagi dekat Mak dengan Ayah mentua Aisyah So macam Aisyah And then Bila saya tengok Dekat rumah orang tua tu Dekat semenyih tu Memang Ya Allah dengan keadaan Tempat Rasa macam Kalau diorang ada anak Mesti diorang tengah Borak-borak dengan Anak-anak mereka Kan Rasa Mel Aisyah fikir macam tu Dan itu menghantui Aisyah Sampai sekarang Yes Betul So macam Setiap kali Aisyah fikir Orang tu macam pergi Apalah orang-orang tua Dekat rumah Dekat semenyih tu Dibuat eh Ha Allah Dia tahu Allah Membayangkannya macam Otak kuat kan Macam mana So Aisyah yang Dari tinggal oleh ibu ayah Dah lama dia kecil kan Yang menghadapi cabaran Yang kuat And hari ni pun Masih ada lagi cabaran Tapi Aisyah Bangkit and bangkit balik kan Dan dia rasa InsyaAllah Orang tu Aisyah akan bangga Dengan Aisyah kan Macam mana Aisyah sekarang Boleh lalui semua ni kan Amazing kan luar biasa Aduh Okay Okay Aisyah Macam mana family And Mertu Aisyah semua kan Aisyah dengan Keluarga Suami Okay Macam mana semua Kabarnya Masa first time Suami Perkenalkan saya Masa-masa-masa tu Macam masih lagi Girlfriend lah Masa first time Saya dekat Mak dengan Abah Rasa Diorang Lion saya tu Tak macam A quote langsung Diorang yang macam Anak sendiri Macam Aisyah ambillah makan Apa semua Dia macam Lion The lion Aisyah macam Anda sendiri So macam And then keluarga Adik-beradik dia Semua terima Aisyah Aisyah macam Jadi Aisyah fikir balik Allah tarik Aisyah punya nikmat Aisyah punya rahmat Mak ayah Aisyah tu Dan Aisyah Allah bagi Mak dengan ayah Mertua Aisyah Baik kepada Aisyah Itu Aisyah macam Okay Aku kena bersyukur dekat sini Walaupun aku hilang Betul Dia ngoraklah dulu Dia jadi apa Manager Dia jadi manager Di tempat tu Masa tu Okay Macam mana ceritanya Sampai Aisyah balik Okay Apa Apa tu macam Siapa mengorek Suami kan Aisyah dulu Di sini Of course lah Suami Ngorak dulu Suami ya Sebab Masa tu Masa kerja tu Suatu-suatu Macam Dia banyak kacau-kacau Biasalah Lelaki Kacau-kacau dulu Awak suka ke Orang ada paku Belum Dah makan Belum Mesti lah Tanya-tanya Bila dah lama-lama Kita pun terpikat lah Kan Masa tu Aisyah umur berapa Masa tu Aisyah baru 18 tahun Suami umur Suami umur Saya 18 tahun Suami umur 20 tahun Okay So Aisyah berkahwin umur berapa Aisyah kami umur Bercinta tak 20 Setahun Setahun bercinta And dia bertunang Setahun bertunang And dia kahwin So Aisyah adalah orang yang berkahwin cepat juga Kenapa Aisyah nak kahwin cepat Sebab kan masa tu Okay Selepas Aisyah habis sekolah Aisyah tak nak bebankan kakak Aisyah Okay Sebab dia pun ada familial Apa semua Jadi Aisyah fikir Aku Bebankan Suami Selepas tu Macam nak hidup berdikari So Aisyah banyak sewa bilik Dekat kawasan Tapi dekat rumah kakakak lah Aisyah sewa bilik Dan Aisyah pergi kerja Cuba beli apa Beli motor sendiri kan Pergi kerja apa semua Naik motor Jadi kerja masa tu Jadi Aisyah tak nak bebankan kakak Jadi Aisyah cuba untuk keluarkan Aisyah nak Belajar hidup berdikari That's why Aisyah kerja Semua Dan jumpa dia husband And kahwin lah And then Jumpa husband tu Dia diajak kahwin And then Sorry sorry Aisyah lupa soalan tadi And then Dah sebab Aisyah bersendirian Aisyah perempuan Dia lelaki Jadi macam tak manis Kalau kita orang Keluar berduaan lama-lama Jadi Aisyah fikir Aisyah cakap dekat husband Aisyah lah cakap Apa kita kita kahwin Apa kata kita kahwin Apa kata sebab Yelah Saya ni tak ada tempat bergantung Saya yang bergantung kat diri saya je Jadi apa kata kita kahwin Kita boleh bergantung sama-sama Tapi husband Masa tu husband tak ada duit pun Sebenarnya masa tu Sebab dia Pun baru seribu Berapa gaji masa tu Jadi Dia sebenarnya takut lagi Dia takut lagi Aisyah cakap tak apa Saya tak kisah pun hidup kita macam mana Saya sangat susah hidup dengan awak Janji kita boleh hidup bersama That's why lah kita orang buat kahwin tu That's why lah Masa awal perkahwinan tu Kita orang susah Baru nampak Baru nampak Saya rasa tak kisah pun Hidup susah dengan dia Sebab saya tahu Kita orang boleh hidup senang juga Satu nanti Kalau kita orang berusaha Wow amazing Aisyah kan So Aisyah adalah orang yang betul-betul Daripada Thailand Ke Malaysia Bekerja kan And dengan suami adalah Selamat kerja And sekarang ni boleh baki Tidak sekarang kan Amazing Aisyah pada tu fikir tak Hidup macam sekarang Sebenarnya Tidak tanya Pernah tak terfikir Tak terfikir Tapi pernah Pernah bermimpi lah Pernah berangan lah Aisyah kan Aisyah suka K-pop kan Haa suka K-pop Suka K-drama K-drama juga Ya ya dulu K-pop K-pop ke drama Group K-pop Nyanyi-nyanyi semua Aisyah minat dulu Kan Apa kerana Tia dulu juga Tia dulu Suka tengok K-drama tu Suka macam Orang miskin Jadi orang kaya Oh macam ni Aisyah suka tak Berangan Haa memang Aisyah suka Suka berangan Suka Suka berangan Alhamdulillah Aisyah Dah menjadi seorang keluarga Kan bisa macam-macam Kan Tuduk Stim care Apa lagi Aisyah Kosmetik Kan Eh banyak Banyak Aisyah jual Back-back K-pop-k-pop Banyaklah banyak Aisyah jual Banyak So dah terbiasa Berniaga Mungkin Aisyah dapat darah mana Daripada family Ayah Arwah ma'ayah ke Atau Aisyah belajar Tengok orang Aisyah sebenarnya Kalau ikutkan Kemungkinan daripada Arwah ma'ayah Sebab diorang pernah Buka kedai baju Kedai baju Kedai tomiamkan dulu kan Tapi bisnes no one drop Aisyah tak apa Bisnes no one drop Tapi sebab Memang family Kita orang suka Berniaga Sebab kakakak pun Suka berniaga Kakak Asun yang sulung tu Dia menjahit baju Dia menjahit-jahit Di rumah And then Abang saya Dia jadi tukar masak Di kedai lah Abang saya jadi tukar masak Di kedai Kakak saya no.3 tu Dia jual barang-barang make up Try Try make up Saya Saya buat bisnes sendiri Cuba nasib Untuk bisnes Alhamdulillah Bisnes saya berjaya Sekarang ni Alhamdulillah lah Alhamdulillah Amazing So Aisyah Aisyah boleh share kat sini kan Maybe Aisyah dah berpengalaman Daripada mengaruhi hidup kan Daripada kisah Aisyah So Aisyah Lee Kan menjadi seperti sekarang Apa sebenarnya Pesanan kepada orang Mungkin korang sini ada Macam eh Tak mungkin lah Eh boleh ke aku ni kan Macam mungkin dia Sekarang mungkin sekarang ni Mungkin ada yang terjejas oleh Apa Covid-19 kan Banyak orang yang tengah Depress Sekarang-sekarang Apa sebenarnya Kata-kata Aisyah Yang membuatkan Sebenarnya oh Tak Sebenarnya boleh kan Apa sebenarnya Aisyah boleh Kongsikan kepada mereka semua Dekat luar Asya sebenarnya Kalau Kalau Aisyah terkesan Yang lain Mestil lagi terkesan Mestil lagi terkesan Kalau kita rasa Yang kita duduk tempat selesa ni Pun dah terkesan Orang yang tak duduk tempat Apa Sorry Orang yang tak duduk tempat selesa Macam mana lagi kehidupan dia So macam Aisyah Aisyah terfikir Macam kesian dekat diorang Adik Sebab lagi lagi pula Banyak yang bunuh diri Kan Banyak Yang tekanan Depress apa semua Aisyah macam kesian sayang Kat diorang Macam Aisyah cuba letak diri Aisyah ke tempat diorang Kalau lah aku Tak buat bisnes Macam mana lah hidup aku Dalam keadaan musim sekarang ni So betul fikir macam tu Juga macam kesian Dekat diorang semua That's why Asya apa yang saya boleh cakap Sekarang ni Kuatkan diri Walau macam mana Sekalipun ujian yang datang Kuatkan diri Ingat Allah SWT Ingat Satu ayat ni Di setiap ujian yang datang Terselitnya Hikmah Hikmah Allah Mungkin Mungkin sekarang Keadaan sekarang ni Sangat Sangat menjejaskan kita Sangat membebankan kita Tapi insyaAllah ada pelangi Di setiap ribut yang datang ni InsyaAllah Jangan risau Dan Yang mana Selagi Aisyah boleh bantu Selagi Tia boleh bantu Betul tak Kita akan cuba Betul Bukan bantu lagi InsyaAllah Yes Dengar Sangat-sangat betul sekali kan Karena Apapun yang terjadi Kita boleh nak control Tapi kita boleh control Apa yang kita boleh buat kan Adakah kita Meratapi Atau kita berusaha bangkit Betul Amazing Aisyah Dan juga Aisyah kan Macam tertular Seperti Baru-baru kali ini Yang kita tahu kan Justice for Bella kan Seorang Anak yang tidak berkepayaan Yang Didera Dibully kan And seorang anak yang tak bersalah kan Apa Menurut pandangan Aisyah sebagai seorang ibu Aisyah mendengar kan Sebenarnya Kes ni viral Aisyah dah dapat tahu dulu Sebenarnya Disebabkan Punya kawan Dia ada Ambil anak angkat dekat situ Okay Bonda tu Memang ada masalah dengan rumah bonda tu Kat situ masa tu Jadi Aisyah dapat video tu Aisyah terus menangis Sangat-sangat Aisyah macam Ya Allah kesian je dekat dia Aisyah tengok video Ya Allah First time tengok video tu Habis tangan dia dekat sini Ya Dia tak mampu nak bercakap Set dia tu tutup Badan dia nasib baiklah Mami tu boleh pergi Terniat Nak pergi ke rumah tu Dan tengok keadaan anak-anak dekat situ Aisyah macam Aisyah tak boleh Aisyah macam sebab sangat Aisyah Gentik anak sikit pun Dah menyesal sangat-sangat Salahkan diri sangat-sangat dah Ni kan pula Buat anak tu macam tu Kita nak marah anak pun Rasa bersalah dah Macam mana Aisyah Dia boleh buat macam tu Dekat anak istimewa tu Kan So Aisyah dah tahu dulu lah Sebenarnya kerana Ada kawan Aisyah pun Dah pernah ambil anak-anak dekat sana ya Ya Betul Wow So Aisyah sebagai seorang Ibu lah Sebenarnya kan Apa sebenarnya Aisyah nak pesan Kepada mungkin Yang dekat luar sana Mungkin mereka Mengasuh anak Orang kan Mereka membuka Pusat pengasuhan Apa yang Aisyah boleh pesan Kepada mereka Apa sebenarnya Bahasa sekarang ni Tolong ada Peri kemanusiaan sikit Manusia ni Nyawa dia tu Semua bernilai Setiap manusia hidup ni Nyawa dia bernilai Dan mereka berhak Untuk hidup bahagia Di sisi keluarga mereka Jadi awak Sebagai pengasuh Awak perlu Jalan ni tanggungjawab awak Dengan betul Amanah tu Sebab yelah Anak-anak yang tak berdosa ni Mak ayah pulak Mak ayah pulak Letak harapan yang tinggi Letak Kata apa Supaya Pengasuh ni Boleh jaga anak dia Macam anak dia sendiri Jadi Kalau tak ada rasa Sifat keibuan Dalam diri tu Kalau masih ada Panas barang dalam diri tu Better Janganlah Jaga Tapi kalau awak rasa Awak Sayang dekat anak-anak Awak suka budak-budak Kanak-kanak Tolong-tolong Kekalkan perasaan tu Jangan Jangan awak nak jaga anak orang Kalau awak tak ketinggalan Nak jaga lagi Kalau tak Kesian anak orang tu Ya Amazing lah Aisyah Aduh Tiapun rasa macam Berduka cita lah kan Turut Turut Rasa prihatin dengan Kejadian kepada Bela Dan tiap harapkan Semoga dekat sini Bibu sana Kita boleh hargai Anak kita Kita berdoakan terbaik Dan semoga Bela mendapatkan keadilan Seadil-adilnya Okay Aisyah Dah tak sampai dah Kita dah hampir Di penghujung acara Satu jam Ya kan tapi Ya dah satu jam Aisyah Kan macam seronok Setengah dengan Aisyah Okay last Last lah Dia masih juga Nak bertanya kan Okay Aisyah Apa kan Apa sebenarnya Tiga Tiga penguat Aisyah yang boleh Aisyah sampai sekarang Tiga penguat eh Yes Tiga penguat saya Yang paling pertama sekali Adalah Anak-anak Anak-anak And then Aisyah punya Family Family And then juga Aisyah punya Team-team Team-team Team Aisyah Support Aisyah Daripada Tak ada apa-apa Sampailah sekarang Dah sampai bila-bila Tiga-tiga ni Penguat Aisyah Sebab Aisyah fikir Kalau tak ada Tiga orang ni Kalau Aisyah pergi Apa akan terjadi Dekat tiga orang ni Wow Itu Support Aisyah Itu Aisyah Anak-anak Family And team Yes Family tu Dah masuk airboy Belum tu Suami dah masuk Belum tu Dia masuk sekali lah To family tu Saya yang mana Senggak Asyah fikir Macam mana okey tak Di sana Dekat rumah Alhamdulillah Anak-anak Sebab Kita Itulah Aisyah fikir Apa ujian yang datang tu Adalah sebagai Pengejaran untuk kita So Aisyah fikir Okay Sekarang ni Ujian PKP kan Kita rasa macam Susah Tapi Aisyah bersyukur Sebab masih ada lagi Tempat berkeduh Ada lagi suami di sisi Ada lagi masih Anak di sisi kita So Aisyah kena bersyukur lah Dengan apa yang ada Sebab sedangkan orang lain Tak ada benda tu Ada yang tak ada benda tu Ya betul sekali kan Macam Aisyah adalah seorang Usahawan Seorang founder kan Adakah pandemi COVID-19 ni Aisyah pun terjejas Atau tidak COVID ni Asalnya tak lah Terlalu terjejas sangat Sebab Aisyah masih lagi Boleh Boleh uruskan kerja Sebab dia lah Aisyah punya Staff-staff pun Team-team pun semua Work from home Jadi kita masih lagi Komunikasi lagi Untuk buat Kerja-kerja kita orang Macam tu Alhamdulillah banyak lah Pending-pending yang kita orang Dah settlekan Before this Alhamdulillah Alhamdulillah So Wow So sebenarnya Kamala ni banyak Second ending point Yang kita tahu Mungkin ada orang yang tak tahu Aisyah Sebelum ni yang tahu Cuma Aisyah sekarang je Dan you also mungkin dah Tahu banyak Macam mana seorang Aisyah Lee Kan boleh sampai sekarang kan Tak mudah sebenarnya Berjaya Betul tak Aisyah Tapi kalau kita nak Berjaya jadi mudah Kan Amazing Aisyah Aisyah Ada kata-kata terakhir tak Aisyah Untuk semua penonton Bersama Tia kali ini Okay Untuk semua orang Okay apa Aisyah Lee cakap sekarang Tak semua orang suka kita Walaupun kita buat baik Macam mana sekalipun Tapi Selagi kita boleh berikan yang terbaik Kita cuba bagi yang terbaik Kita bagi contoh yang baik Kepada semua orang Dan insyaAllah Semoga Kita semua dikurnakan Rezeki yang berpanjangan Dan berkat yang tidak pernah putus Seperti Aim Zamzam Dan semoga kita semua Dirahmati Allah SWT Dan semoga kita semua Masuk syurga Allah Amin Ya Mujib Amin ya Allah Terima kasih banyak Aisyah Aduh sedihnya Terima kasih juga Aisyah Sudi bersama Tia InsyaAllah jangan serik Nanti kalau Tia jumpa jemput lagi Selalu bercakap dengan Aisyah So Tia doakan Aisyah Semoga Aisyah yang keluarga Sehat-sehat Peniagaan lancar Semoga semua Berjandingan sempurna Dan salam buat Baby-baby Anak-anak Aisyah Yang cuba comel Tia Sama buat Tia juga Aisyah doakan yang terbaik Semuanya untuk Tia Terima kasih Jemput Aisyah pada hari ini Tia Sama-sama Aisyah Nanti kita jumpa lepas PKP Nanti kita jumpa lepas PKP Alright Set date Okay Aisyah Yes Assalamualaikum Aisyah Salam Bye-bye Alright So Sangat-sangat Luar biasa kisah Daripada seorang Aisyah Lee Yang kita tak pernah tahu Mungkin sebelum ini Kan macam mana seorang Aisyah Lee Boleh struggle Boleh bangkit daripada Apa percobaan Kan kita ambil benda yang baik Kita boleh pelajari Dan kita boleh jika inspirasi Pada kita semua Okay So pada anda semua Di episode kali ini Yang pertanyaan untuk anda Berhak untuk memenangi Hadiah percuma Iaitu satu box special adalah Di umur berapakah Aisyah Lee berkahwin Di umur berapakah Aisyah Lee berkahwin Tadi Sikit-sikit je tadi Kan yang tahu tadi Berapa Umur berapa Umur berapa Dia tahu dah tadi Okay Jangan komen di sini Jangan jawab soalan di sini Anda jawab soalan di Telegram channel Tia Arifin Okay So anda kepada semua kan Seperti kita tahu Banyak sekali Kan banyak cabaran Kan di pandemik kali ini Kan banyak orang Dibuang kerja Banyak suyu rumah Yang tak tahu nak buat apa Banyak suaminya Dibuang kerja Ada orang yang sampai Depress Kan tak tahu nak buat apa Ada orang yang sampai Dia Wilang Diri Atau hilang nyawa Kan Benda itu sangat Sangat memperhatinkan Dan di sini Kan apa yang kita nak pesan adalah Kita kena cuba bangkit Anda semua tengok sini Anda cuma kena bangkit Mending kita tak boleh nak kontrol Kita tak boleh nak kontrol Tapi kita boleh kontrol Apa tindakan kita Cari peluang apa yang ada Dan di sini kan Tia nak share kepada anda semua Tia ingin membantu anda Ke anda si rumah Yang bekerja dan mencari Saya income Anda yang dibuang kerja Untuk Tia berikan Peluang berniaga Tanpa modal Dan Tia akan get anda Yang anda nak Bangkit Nak buat site income Anda boleh daftar di www.berniagabersamatiya.com Atau boleh DM Tia sekarang InsyaAllah Dan apa yang dia boleh bantu Dia akan bantu Okay So Kepada anda semua Kat episode kali ini Sangat banyak Inspirasi kita Sebagai seorang Wanita Seorang anak Iaitu daripada Kisah Ashali Yang dah berkongsi kita pada malam ini Terima kasih banyak Kepada anda semua Dan apa yang kita nak share adalah Baru pasti berlalu And Jalani Dia tinggal rumah mertua Dalam masa jangka yang lama Tetapi Alhamdulillah Bahagia Siapa nak tahu Rahasia dia Rahasia rumah tangga Rahasia seorang Seorang isteri So anda boleh Nak tahu Nak tahu Anda boleh join Ke Telegram channel Tia Arifin Untuk mengenai lebih lanjut Jangan juga kepada anda semua Di Telegram channel Tia Arifin Tia sedang melakukan Program Eat Healthy Mutiara Okay Program Dimana Tia berkongsi Tentang resepi Sehat Makanan Makanan sehat Okay Apa aktiviti Tia Kan Tia yakin Banyak PKP ini Yang naik berat badan Siapa sini yang PKP Naik berat badan Ha Tia nak baca komen ini Siapa sini yang Yang nak Main Yang nak Naik berat badan Kan Ada sini Tia suka Benar Berdengar Cakap Indonesia Boleh-boleh banget Tia kalau bahasa Indonesia Kalau ada Finalist Atau panel Dan Indonesia Tia pasti ngomong bahasa Indonesia Tapi Tia harus Menyusahkan diri Karena Semua follower Dan juga panel Kita ada daripada Malaysia Jadi Tia ngomongnya Bahasa Malaysia ya Okay Saya Saya Siapa yang naik berat badan Saya 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 Oke Jadi kepada anda Semua yang mau Mendapatkan resepi Resepi Healthy Resepi Anda boleh join di My Telegram channel Tia Arifin Insya Allah Tia akan share Apa aktiviti Dan juga Info menaik Tentang bersama Tia Tia ada jual Juice ke Yes Mutiara So anda boleh Info lebih lanjut Anda boleh ingin Info lebih lanjut Anda boleh layari www.mutiara.com Atau Instagram At Mutiara Beauty Tidak cakap KL Dah cakap KL dah Okay So pada semua Semua yang mengakhiri Daripada episode Pada malam ini Tia membacakan Satu buah Feedback lagi Yang Tia dapat Daripada Seorang Pengamal Mutiara Okay Iaitu feedback Daripada Mazlin Berumur Dah nak Hampir 40 tahun Okay Mazlin Dia mempunyai Sakit belakang yang Sangat teruk Okay Puan Tia saya Mempunyai sakit belakang yang Sangat teruk Kan Berada Ex-Mamugari Yang mana Kalau dia kena Pergi ke hospital Sleep disc Wow Tapi Alhamdulillah Setelah minum Mutiara Selama 3 bulan Alhamdulillah Dah tak perlu lagi Ke hospital Amazing Tenaga pun lagi banyak Dan juga masalah Dalaman pun dah hilang Wow amazing Thank you so much Kepada Mazlin Kan Dan juga kepada anda semua Ingin Memenangkan hadiah Yes Box Special Anda boleh Jawab pertanyaan Yang Tia dah bagi Jawab pertanyaan Drop your Answer Di Laman komen Tia Arifin Telegram channel Dan Tia akan umumkan Pemenangnya Di esok hari Okay So dan semua itu saja Dari Tia Arifin Di bersama Tia kali ini Terima kasih banyak yang telah Menyokong Tia Dan jangan lupa saksikan Bersama Tia Setiap hari istri dan rabu Jam 10 malam Karena di bersama Tia Kita akan menampingkan Wanita-wanita Yang memberikan inspirasi Kepada anda semua Bersama Tia Kupas-kupas-kupas Yang dibawakan khas oleh Mutiara Setu nikmat Babas Assalamualaikum Selamat menikmati